PEMBICARA 1 Seorang wanita berama Isabel Gonzalez harus menerima nasib mendapatkan wajah yang rusak setelah pergi ke salah satu spa kecantikan di Doral, Florida, Amerika Serikat untuk meremajakan wajahnya. Juli lalu ibu dua orang putri ini melakukan suntik vitamin di wajahnya, kemudian di antara alis, sudut ujung bibir, serta dagunya. Namun karena belum ada perubahan berarti, ia kemudian datang untuk yang kedua kalinya dan kembali mendapatkan suntikan vitamin di wajahnya. Namun yang terjadi sungguh diluar dugaan. Suntikan seharga 900 dolar Amerika atau setara dengan 8,6 juta rupiah ini justru membuat wajahnya rusak dan hancur. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selama dua bulan. Isabel harus menerima kenyataan bahwa wajahnya akan mengalami kecacatan permanen karena suntikan tersebut. Sementara itu pemilik spa yang melakukan suntikan tersebut telah ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan praktek ilegal karena tidak memiliki lisensi. Piercing atau tindik telinga sudah dianggap sebagai gaya hidup di kalangan anak Buddha. Namun tampaknya kita harus berhati-hati karena nyawa seorang gadis cantik berama Jessica Smith ini nyaris melayang karat tindik telinga. Gadis berusia 17 tahun ini mengalami infeksi jantung dan harus menjalani operasi jantung terbuka yang beresiko. Dokter mengatakan bahwa infeksi ini disebabkan karat tindikan pada telinga gadis asal Cumberne Cornwell Inggris tersebut. Jessica didiagnosa menderita endokarditis, infeksi jantung langka yang membuat dokter harus melakukan operasi untuk mengganti kartu jantungnya. Padahal biasanya endokarditis hanya menyerang mereka yang berusia lebih dari 50 tahun. Hal ini disebabkan oleh bakteri yang dapat masuk ke dalam darah selama prosedur seperti suntikan, tindikan, atau alat kelengkapan kawat gigi. Karena kejadian ini Jessica harus menyerah dengan cita-citanya untuk menjadi seorang penari profesional. Berikutnya adalah kejadian yang menimpa seorang perancang busana beramai April Brown. Awalnya wanita ini hanya memperindah bentuk pokoknya dengan melakukan prosedur suntik silikon. Namun setelah 5 tahun berlalu, beberapa amputa tubuhnya terpaksa diamputasi karena infeksi silikon yang menjelar ke tubuhnya. Ibu dua anak ini harus kehilangan telapak tangan serta sebagian kakinya. Hal ini dilakukan karena infeksi yang menjelar dianggap mengancam jiwanya. Saat melakukan prosedur suntik silikon 5 tahun lalu, April mengaku tidak memperhatikan terlebih dahulu apakah orang yang melakukan suntik silikon padanya adalah orang yang berlisensi atau tidak. Diduga silikon yang digunakan adalah silikon yang biasa digunakan untuk kepentingan industri, bukan medis. Entah mengapa mantan Miss Argentina Solange Magnaño ini merasa kurang puas dengan bentuk tubuh semampai yang telah dimilikinya. Dan ia pun lantas memutuskan untuk melakukan operasi pada bagian bokonya. Namun tak ada yang menduga, ibu dua anak kembar yang masih aktif menjadi model tersebut meninggal tiga hari setelah melakukan operasi kecantikan tersebut. Solange meninggal karena penyumbatan pembuluh darah ke paru-paru sehingga membuatnya kritis usai operasi. Prosedur operasi kecantikan yang dijalani oleh wanita berusia 38 tahun ini diantaranya adalah penyuntikan cairan dan diduga cairan tersebut masuk ke dalam paru-paru dan otaknya. Beberapa orang sahabatnya menyayangkan tindakan yang diambil oleh wanita cantik ini karena mereka menilai bahwa Solange hanya menjadi korban dari demam operasi kecantikan yang melanda wanita Argentina. Tindakan mempercantik diri yang berujung maut berikutnya dialami oleh wanita berusia 22 tahun asal Inggris bernama Malisa Jones. Saat remaja, Malisa merupakan wanita yang mengalami obesitas dengan berat 216 kg. Saat berusia 17 tahun, ia bahkan dijuluki sebagai wanita tergemuk di Inggris. Segala macam diet, pil pelangsing dan konseling telah dicoba, namun usaha ini tak membuahkan hasil. Pada tahun 2008, karena ingin memiliki tubuh yang sehat dan langsing, Malisa memutuskan untuk melakukan operasi bypass lambung. Operasi ini bertujuan untuk memperkecil ukuran perutnya dan memotong sistem pencarnaannya, sehingga makanan tidak mudah diserap. Namun ternyata berat badannya turun secara drastis. Operasi bypass lambung yang dijalaninya justru membuat dirinya mengalami gangguan makan. Ia mengenaskan lagi, saat ia hamil, jabang bayinya akhirnya meninggal karena kekurangan nutrisi. Berat badan Malisa kian turun drastis hingga hanya 35 kg. Namun berkat bantuan suaminya Chris, Malisa mulai berjuang untuk melawan gangguan makannya. Yang nyebab terkenal dari Cina, Wang Bei meninggal di usianya yang masih sangat belia, yaitu 24 tahun. Gadis cantik yang merupakan mantan konteskan sebuah ajang pencarian bakat Supergirl ini, meninggal pada bulan November tahun lalu saat menjalani sebuah operasi plastik di bagian wajahnya. Entah apa yang ingin diperbaiki oleh gadis cantik berbakat ini, namun keinginannya untuk menjadi lebih cantik harus kandas di meja operasi. Ternyata sebuah kecelakaan terjadi selama operasi yang berlangsung di sebuah rumah sakit. Rahap wanita ini mengalami pendarahan selama prosedur, sehingga membuatnya mati lemah. Ibu danya juga menjalani prosedur yang sama di klinik tersebut ketika putrinya meninggal. Semua orang menyayangkan mengapa Wang Bei ingin melakukan operasi plastik, padahal gadis ini sudah cantik. Berganti-ganti gaya rambut dan penampilan merupakan hal yang biasa bagi wanita. Mereka juga tak segan mengganti warna rambutnya agar selalu terlihat trendy dan cantik. Namun usaha seorang remaja berama Tabata McCord untuk mewarnai rambutnya berakhir tragis. Remaja berusia 17 tahun ini meninggal, tak lama setelah mewarnai rambutnya. Tepatnya 20 menit setelah mengecat rambut, Tabata terlihat menjerit-jerit kesakitan hingga menarik-narik rambut dan muntah. Sebelum akhirnya pingsan di rumah salah seorang temannya. Gadis cantik ini kemudian langsung larikan ke rumah sakit di Lanarkshire untuk memperoleh perawatan. Namun nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia hari itu juga. Para dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar Tabata mengalami reaksi alerhi langka akibat bahan kimia di dalam pewarna rambut yang ia gunakan. Pemirsa telah tujuh tindakan mempercantik diri yang berujung maut versi Unspot.